oke guys welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya itu ada di samping kanan bawah layar monitor atau android mu oke thank you sebelum nonton video ini saya akan ikuti step by step nya agar tidak gagal paham nantinya oke kali ini kita bakal analisa taktik 3 1 2 1 3 nanti bisa saja nanti kita ganti di tengah-tengah pertandingan tergantung dari kebutuhan dari tim nantinya makanya saya ingatkan kita butuh pemain yang multi fungsi atau punya 2 posisi agar jika strategi kita tidak cocok bisa kita ganti di tengah-tengah pertandingan nah kalau mau tau kelemahan tim saudara usahakan friendly dengan tim yang levelnya di atas kita sama kayak saya disini level 9 saya coba friendly melawan tim level 10 nah tidak peduli kita menang atau kalahnya yang penting kita tau nanti dimana kelemahan tim kita berhubung disini awal musim jadi kita tau pemain mana yang bakal kita jual nantinya kalau pemain tersebut tidak bagus nanti kan bisa kita ganti dengan yang baru seperti itu jadi tujuan friendly itu yaitu untuk mengetahui kelemahan tim kita maka carilah lawan yang lebih hebat dari tim kita atau selevel di atas kita jangan pula levelnya di atas kita cuman pemainnya lemah jangan itu sama saja dengan 0 jadi usahakan levelnya di atas kita dan timnya usahakan ability atau kekuatannya lebih kuat dari kita dan usahakan pula manajernya hadir seperti ini nah ini lawannya 31123 bs31213 sekarang skor sementara saya masih unggul 1-0 nah itu kelemahan tidak memakai AML sama AMR jika ada umpan crossing jika pemain yang posisi FC atau pemain tengah tidak mendapatkan bola ya otomatis bola akan terbuang sia-sia seandainya kita memakai AML sama AMR tadi otomatis ketika yang di tengah tidak mendapatkan umpan crossing ya otomatis pemain sayap atau AML atau AMR akan dapatkan bola sepertinya FC kita kurang menggigit karena dia memang skillnya intuisi itu kita ganti saja nah disini kita bisa analisa juga seperti itu kalau ada agak 3 kali dalam 5 kali nendang penalti sering tidak gol berarti pemain tersebut tidak cocok untuk penendang penalti nah ini lawan saya dari Turki ya lalu lumayan ramah juga dia tidak menganggap remeh lawannya walaupun saya level 9 dia tetap serius untuk bermain walaupun beda satu level skor sementara 1-1 nah ini dia bertanya how money do you take kurang tahu saya apa maksudnya oke ini umpan crossing ya itu harus diwaspadai oke tang tang sangat bahaya juga nah formasi 3-1-2-1-3 tidak cocok akhirnya DMC saya saya geser jadi DML terus AMC tadi saya geser jadi AMR terus yang striker yang Graham saya alihkan ke samping saya punya pemain yang namanya Graham 2 DMC 1 FC atau AMC 1 nah ini yang dia dua posisi ini DMC sama DML sorry WBL maksudnya mudah-mudahan nanti dengan formasi yang seperti ini bisa mengubah gaya bermain tim karena tadi yang 3-1-2 oke lumayan ya goal ini padahal friendly lumayan juga entusias yang support ada dua orang mungkin karena level saya level kecil makanya di support lumayan nampak perubahan makanya saya mengingatkan kalau bisa pemain itu multi posisi sehingga kita jika formasi tidak cocok always goal again costa costa ini skillnya sniper jadi jika formasi yang satu tidak cocok sih bisa kita ganti dengan formasi lainnya jadi pemain bisa kita peta atik tanpa mengganti oke selesai tanpa mengganti pemain inti seperti itu itu istimewanya pemain yang multi posisi atau mempunyai dua posisi atau tiga posisi sehingga jika formasi kita tidak cocok bisa kita ganti dengan formasi yang lain nah seperti ini kan lumayan melawan level yang di atas kita kalau bintangnya bisa dilihat ya otomatis dia satu level di atas kita ya otomatis ability-nya lebih unggul dari tim kita cuman disini penguasaan bola kita lebih unggul hal itu sudah ada bintang 7 kita rata-rata bintang 6 cuman kadang taktik mempengaruhi juga kita lihat highlight-nya sekali lagi oke 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 berarti saya bisa analisa ini DC atau centerback saya lemah itu perlu diganti sepertinya memang tidak bisa dipungkiri speed-nya itu kurang untuk level 9 yang DMC tadi makanya nampak langsung kelemahannya tadi ketika aduh sprint dengan striker lawan ya ketinggalan cuman kalau untuk lini depan itu saya rasa sudah cukup oke sekian time for watch kemudian 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 kemudian